Sistem pembelajaran tatap muka telah dilakukan pemerintah kota Jambi memasuki dua pekan. Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah kota Jambi, sejumlah sekolah yang telah melakukan tatap muka berjalan lancar tanpa ada hambatan. Seluruh kebijakan dan aturan sudah dipatuhi sekolah mulai dari pembatasan jam belajar, menggunakan masker, tepat cuci tangan, social distancing, dan lainnya. Wakil wali kota Jambi Maulana mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap sekolah yang telah melakukan tatap muka. Juga sekolah yang belum melakukan tatap muka maupun orang tua siswa, ya masih enggan anaknya belajar tatap muka. Orang tua siswa diharapkan mengawasi anaknya di luar jam sekolah, karena tidak ada artinya penerapan protokol kesehatan yang ketat di sekolah jika di luar sekolah diabaikan. Kita sudah memulai tatap muka SDSMP sampai dengan saat ini berjalan dengan lancar, tetapi tetap harus diawasi beberapa hal yang penting adalah berkaitan dengan kantin mobile yang di depan sekolah. Ini yang kita evaluasi masih ada satu dua yang harus kita perhatikan, karena kita tidak ingin sekolah tatap muka yang sudah berjalan dengan baik ini, kemudian ada yang positif, menimbulkan ketakutan bagi orang tua dan lain-lain. Maulana menegaskan para orang tua tak perlu khawatir anaknya belajar di sekolah di tengah pandemi COVID-19 ini, karena seluruh guru secara bertahap telah dilakukan uji swab dan vaksinasi. Andri Wijaya, TVRI Jambi, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.